Selamat sore Atrium Big Mall Samarinda, apa kabar semuanya? Masya Allah, ini hangat sekali ya suasananya sekarang hari ini di Atrium karena kita kedatangan selain dari orang tua-orang tua siswa, kita juga kedatangan siswa-siswa dari Yayasan Pelita Bunda, ada dari Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Iklusi atau kita singkat UPT PLDPI, dan juga dari Forkesi, ada juga dari Forkesi, ada teman-teman dari Potat, Komunitas Down Syndrome, semuanya selamat datang di acara Bincang Sehat bersamamu is hari ini. Tari ucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas waktunya menyempatkan hadir pada sore ini. Dan selamat sore tentunya untuk seluruh pengunjung Big Mall Samarinda, khususnya pengunjung pameran kesehatan tahun 2024 dan juga seluruh Sobat Sehat Mu is dimanapun kalian berada. Dan senang sekali rasanya saya tari bisa hadir di tengah Bapak Ibu untuk memandu acara kesayangan kita yaitu Binar Mu is Bincang Sehat bersamamu is. Tak lupa tari mau ajak Bapak Ibu pengunjung Big Mall Samarinda yang lagi menikmati waktu santai bersama keluarga bisa mampir sejenak ke butnya Rumah Sakit Umum Daerah Inca Abdul Mu is Samarinda. Nanti Bapak Ibu di sana bisa dapat informasi mengenai pelayanan rumah sakit kami, ada juga mengenai bantuan hidup dasar, kemudian juga ada door price pastinya itu sudah digantung tuh sepedanya. Jadi nanti Bapak Ibu yang lagi jalan-jalan mampir ya di butnya Mu is. Dan juga, oke, tari mundur sejenak. Baik, Bapak Ibu untuk kita refreshing sejenak ya, bisa berdiri orang tua-orang tuanya? Karena ini kan salah satu forum silaturahmi juga ya, saya yakin Bapak Ibu di sini pasti ada beberapa yang sudah saling mengenal. Bisa berdiri sejenak? Boleh, tari mohon untuk berdiri sejenak. Kita berdiri sejenak. Kemudian angkat tangannya dua ke atas. Terus lambaikan. Hadap kanan kirinya sambil senyum. Nah, senyum adalah sedekah. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Oke, langsung saja untuk binar hari ini kita akan kedatangan tiga narasumber yang sudah terpampang fotonya di depan. Jadi ada dokter Julianata, ada dokter Fitri dan dokter Esti. Mungkin sambil tari panggil beliau-beliau untuk maju ke atas bisa sambil ditampilkan CV-nya ya. Yang pertama adalah dokter Fitri Nur Furaida, spesialis anak. Persilahkan dok, silahkan boleh naik. Kita duduk bertiga di sini. Eh, berempat deh. Yang kedua ada dokter Juliana Taasadi, spesialis kedokteran jiwa. Dan yang terakhir ada dokter Gigi Esti Tui Nasari, spesialis kedokteran gigi anak. Ini jujur nih, pada saat kita membuat dan merencanakan program ini, kami bersilaturahmi ke UPTPL DPI, ke Forum Yayasan Pelita Bunda, ke Forkasi, dan Potats. Ini nih banyak sebenarnya yang request materinya dokter Esti, tentang spesialis gigi anak ya dok ya. Karena seperti yang kita ketahui, memang gigi dan mulut pada anak berkebutuhan khusus itu prevalensi karyasnya cukup tinggi. Karena kurang bisanya mereka menjaga kebersihan gigi mulutnya sendiri gitu. Jadi nanti untuk Bapak Ibu silahkan disimpan pertanyaannya, akan ada sesi tanya-jawab di akhir pemaparan materi beliau-beliau. Oke, baik langsung saja kayaknya ya dok ya. Ini udah rame nih. Yang pertama adalah dokter Fitri Nur Furaida, spesialis anak. Jadi dokter Fitri ini merupakan dokter spesialis anak di rumah sakit kami, rumah sakit umum daerah NC Abdul Mu'is. Alhamdulillah baik, Alhamdulillah sehat, senang bisa berkumpul, ketemu dengan teman-teman dari banyak komunitas ya yang berkumpul hari ini disini. Gimana nih perasaannya dokter nih ya melihat teman-teman nih antusiasnya luar biasa. Ya kita tadi bertiga baru ngobrol-ngobrol di belakang ternyata komunitas untuk anak berkebutuhan khusus dalam hal ini autisme ya, ASD. Ternyata di Samarinda cukup solid. Jadi untuk bisa bergabung datang ke sini kemudian kita bisa sharing sama-sama. Mungkin kita disini juga tidak lebih pintar ya sebenarnya dari beliau-beliau yang sudah menjalani kehidupannya. Jadi nanti mungkin kita bisa sharing aja gitu ya. Oke baik dokter. Dan ini kan nanti materi dokter mengenai deteksi dini anak dengan ASD. Ya betul. Oke mungkin bisa ditampilkan untuk slide-nya. Selamat sore Bapak Ibu sekalian ada adik-adik, ada kakak, abang semuanya yang ada disini. Peserta Binar MUIS ya hari ini kita seperti disampaikan dokter Digitari bahwa kami di MUIS itu punya program Binar MUIS namanya. Jadi kita sharing mengenai masalah-masalah kesehatan dengan fasilitas kesehatan, gedungan masyarakat gitu. Dan hari ini spesial karena kita berada di tempat, salah satu tempat paling ramai di Samarinda, Big Mall. Hari ini saya akan sharing sedikit mudah-mudahan bermanfaat untuk peserta Binar MUIS siang ini, sore ini dan juga para pengunjung pameran kesehatan, dinas kesehatan kota Samarinda. Jadi tema yang saya akan sampaikan tentang deteksi dini anak dengan autisme spektrum disorder atau kalau di bahasa Indonesia adalah GSA, gangguan spektrum autis. Oke mungkin kalau kita bilang autis pasti sudah pernah dengar ya, kita sudah pernah mendengar, pernah membaca, pernah mungkin kita punya kenalan yang ternyata memiliki anak dengan kondisi autisme gitu. Tapi sebenarnya sejauh mana sih kita tahu apa sih autisme itu? Mungkin sebelumnya kita lihat dulu nih ada beberapa gambar yang akan saya tunjukkan. Ini jadi, sorry. Maaf ya, sebentar. Oke, di gambar paling atas ini kita lihat ada gambar seorang anak yang lagi asik banget bermain mobil-mobilan. Kalau ibu-ibu yang punya anak pasti pernah ngeliat anaknya kok sukanya nyusun, mobil-mobil susun panjang kayak parkiran gitu. Susun rapi, kemudian ada yang berdasarkan warna, ada yang berdasarkan bentuk. Pokoknya disusun sepanjang rumah sampai kita mau lewat aja bingung. Di beberapa waktu banyak ibu-ibu yang gelisah dengan kondisi ini karena ada anggapan bahwa ternyata menyusun mainan berderet-deret itu adalah salah satu gejala autisme. Benar enggak sih? Kemudian Gambar yang berikutnya Oke, sambil kita lanjut aja ya sambil nunggu slide-nya. Jadi, banyak anggapan yang beredar biasanya di antara ibu-ibu karena kan sekarang kita informasi cepat sekali ya dari medsos, dari mana-mana kita jadi gampang terpapar dengan informasi entah benar atau tidak. Nah, kalau misalnya gambar yang ini tadi, sorry. Oke, sebelumnya saat kita sudah mendiagnosis atau anak kita sudah didiagnosis ASD atau Autisme Spectrum Disorder, seorang dokter itu akan menentukan derajat keparahannya. Jadi, ada level 1, level 2, level 3. Ini menentukan seberapa sih support yang perlu diterima oleh anak itu. Jadi, dia harus bisa bersekolah di mana, dia harus terapi seberapa sering, terapi apa yang harus dia dapat ini ditentukan oleh derajat keparahannya. Oke, next. Oke, ini Autisme Spectrum Disorder yang namanya spectrum itu artinya luas ya dari sini sampai sini gitu. Jadi, enggak cuma satu. Banyak sekali hal-hal yang bisa ditemukan bersamaan dengan si ASD. Kadang-kadang kita ketemu anak ASD tapi juga hiperaktif. Ada juga anak ASD yang juga dia ternyata gifted, pinter banget, IQ-nya tinggi. Ada juga anak ASD yang ternyata ada OCD gitu. Jadi, banyak sekali spektrumnya, sangat luas. Nah, kalau kita bicara tentang spektrum ini, ternyata 30% dari anak ASD itu ternyata punya kondisi yang IQ-nya bagus. Jadi, di atas rata-rata. Itu namanya high function. Tapi, kalau 70%-nya sayangnya memang di antara sedang ke bawah. Jadi, dia punya keterbatasan intelektual. Sekitar 70%. Saya ngebut sebentar ya dok. Oke, ini nanti kondisi penyerta yang juga perlu diketahui. Ada gangguan tidur, gangguan pencernaan, epilepsi, kemudian pika, masalah kesehatan gigi nanti disampaikan oleh dokter Gigi ST ya. Karena itu sesuatu yang harus kita tangani. Jadi, enggak cuma si autisnya saja yang diterapi perilaku, comorbidnya ini juga harus ditangani. Karena, comorbid kalau tidak diatasi, ya akan mengurangi kualitas hidup si anak. Oke, tata laksana saya lewatkan ya nanti oleh dokter Julian. Oke, luaran jangka panjang ditentukan oleh ada tidaknya gangguan intelektual, kemampuan bahasanya bagaimana. Terus, ada enggak masalah kesehatan lainnya. Misalnya ada hiperaktifnya, ada gangguan cemasnya, ada OCD-nya. Tentu itu akan berbeda. 20% dari anak-anak autis itu biasanya mandiri dalam kegiatan sehari-hari. Dengan terapi yang baik dan tepat. Tapi sebagian besar memang 50% masih memerlukan pengawasan yang terus-menerus. Peran orang tua gimana? Terus belajar tentang autis, memahami anaknya sendiri terutama. Kapan sih anak kita ini meltdown? Kapan dia itu tiba-tiba jadi tantrum situasi seperti apa, kondisi seperti apa, maunya dia apa, kemampuannya dia apa. Itu orang tua yang paling tahu. Bukan terapi, apalagi dokternya yang cuma ketemu tiap berapa bulan sekali. Orang tua itu adalah yang mengamati anaknya. Jadi sumber informasi buat dokter itu adalah pengamatan dari orang tuanya. Nah ini yang paling penting sebenarnya ya. Rekomendasi screening, karena saya dikasih tugas bagaimana sih mendeteksi dini autis supaya jangan ketahuannya nanti-nanti sudah terlambat. Berdasarkan AAP, jadi American Academy of Pediatrics, semua anak, semuanya umur 18 bulan dan 24 bulan itu harus di screening autisme. Harus, jadi pada saat kunjungan kesehatan rutin ya misalnya imunisasi, timbang berat badan ini harus dilakukan screening kesehatan untuk screening untuk autisme. Kemudian apa sih tandanya, ini intinya slide saya panjang lebar ini bu intinya. Gimana sih kita curiga anak kita itu ternyata memiliki kondisi ASD. Yang pertama, kalau dia gak bisa bubbling, menunjuk atau gak ada gestur tubuh di usia 12 bulan. 12 bulan udah harus bisa ini, kalau 12 bulan belum bisa ini berarti harus datang ke dokter untuk dievaluasi lebih lanjut. Yang kedua, kalau dia gak bisa ngomong satu kata saat usia 16 bulan, 16 bulan itu minimal satu kata udah bisa. Tapi kalau belum bisa, segera bawa anaknya untuk dievaluasi. Terus umur 24 bulan atau 2 tahun sudah harus ngomong dua kata yang disambung. Kemudian terakhir, kalau adanya kurangnya kemampuan bahasa atau sosial pada umur berapa saja. Nanti kalau ke dokter, ke dokter anak itu akan di screening ini nih. Namanya kita ada formulir screening untuk mencari tahu anak ibu bapak itu adakah kecenderungan ke arah autis. Nah, ini yang saya mau kasih lihat. Kalau gak bisa ke dokter anak, gimana? Ke posyandu sibuk masak, gak ada yang jagain si kecil gitu. Di buku KIA yang ibu-ibu punya itu udah ada. Jadi, di usia 12-18 bulan, di usia 18-24 bulan itu sudah ada milestone perkembangan yang harus sudah dilampaui atau dimiliki oleh si anak. Jadi, dengan ibu-ibu rajin membaca itu buku KIA yang dibikin pemerintah tebel-tebel, dibaca, dilihat anaknya udah bisa belum, anaknya kurang apa dan harus di follow up. Itu insya Allah bisa terdeteksi dengan lebih cepat. Karena deteksi lebih cepat, luarannya lebih cepat. Sorry, luarannya lebih bagus. Oke, mungkin itu aja dari saya. Nanti selanjutnya dari narasumber yang lainnya. Baik, terima kasih dokter Fitri. Mungkin bisa tepuk tangannya bapak ibu untuk dokter Fitri. Kita akan melanjutkan di materi selanjutnya oleh dokter Julian Atta Asadi, spesialis kedokteran jiwa dengan tema materi manajemen anak dengan otis spectrum disorder. Dokter Julian, kami persilahkan. Selamat sore, hadirin sekalian, berapa ibu, adik-adikku sekalian, mbak-mbak, mas-mas yang tetap semangat sampai sore hari ini ya. Pada dasarnya ini bukan kuliah ya, kita ngobrol-ngobrol sore lah gitu ya. Mudah-mudahan waktunya singkat ini manfaat untuk dapat kita jadikan media kita, tambahan informasi. Mungkin barangkali akan ada yang punya saudara, kolega, atau barangkali anaknya sendiri ya. Atau barangkali yang masih ragu-ragu, ini anak saya kenapa ya, untuk itu dia hadir di sini. Tadi udah cukup panjang lebar ya dijelasin. Saya hanya meringkas aja gitu dari apa yang sudah disampaikan. Sejarahnya otis itu bagaimana ya. Jadi tahun 1943 dokter Leo Kenner, dia menulis tentang Autistic Disturbances of Affective Contact. Tanda otis itu digambarkan seperti apa? Kesendirian, suka main sendiri. Keterlambatan dalam bahasa. Menghapal sesuatu tanpa berpikir. Dia hafal nama-nama barangkali, tapi gak tahu apa yang dia sebutkan itu ya. Melakukan aktivitas sepontan, terbatas dan berulang-ulang. Obsesi terhadap cemas dan takut terhadap perubahan. Kontak mata yang buruk dan menyukai gambar dan objek mati. Intervensi psikososial, psikoedukasi dan intervensi perilaku ini banyak banget. Nah itu yang saya bilang tadi. Semua terapi itu bagus, tapi jangan dipertentangkan satu sama yang lain. Gak seperti itu ya. Oke yang pertama ada perilaku nih. Applied Behavior Analysis. Mungkin udah pada tahu. Ngajarin hal baru pada pasien, pada penderita autism supaya dia bisa berfungsi baik. Ada lagi teach. Treatment and education of autistic and related communication handicapped children. Anak autism itu hebat dalam visual. Oleh karena itu untuk ngebimbing dia, biar dia bisa tahu urutan apa yang bisa dia lakukan untuk keseharian itu, kita siapkan tuh gambar-gambar. Habis makan, ngapain? Gambar piring. Habis itu siapkan gambar kamar mandi, gambar gayung air gitu. Siapkan lagi sebelahnya gambar mainan. Siapkan lagi sebelahnya gambar tempat tidur. Artinya habis makan mandi gitu maksudnya ya. Habis mandi ngapain, ngapain. Dia lihat tempel di kulkas. Dia lihat, oh habis ini ngapain, habis ini ngapain. Anak autism itu kan sebenarnya mengalami kebingungan dia. Ketidakmampuan dia dalam, dia bagi dia situasi itu tampak tidak punya pola. Tampak membingungkan. Ini orang ngomong apa? Gerakan-gerakan ini, cahaya ini apaan, gak ngerti dia. Sehingga untuk membuat rasa dirinya aman, dia menciptakan pola-polanya sendiri. Itu kenapa dia melakukan perbuatan repetitif. Berulang-ulang itu kan. Dia ingin ciptakan itu. Keteraturan, supaya dia bisa merasa aman. Bahwa dunia ini ada aturannya gitu. Tapi persidia sendiri. Nah itu oleh karena itulah kenapa kita bantu dia. Dengan secara visual, ceritakan pada dia bahwa dunia memang benar ada aturan dan pola. Oleh karena itu, yuk kita lihat nih. Cara bagaimana menggunakan WC. Pertama ada gambar celana diturunin. Gambar kloset duduk. Gambar air siram. Gitu kan ya. Ini ada di dalam teach. Treatment and education of autistic related communication and income children. Ada lagi intervensi bermain. Ini play terapi. Ada fisioterapi. Terapi okupasi, terapi sensory integrasi. Ya kalau anak gak bisa bicara pada panik. Harus terapi bicara sekarang. Umurnya baru tiga tahun. Enggak juga. Sensory integrasi dulu bisa dimulai. Diapain itu anaknya? Pernah lihat playground? Playground. Playground itu adalah sensory integrasinya untuk anak berkebutuhan khusus. Motoriknya, sentuhannya. Cara dia melihat mencium aroma bantingan yang dia rasakan jatuh kasar dan segala macam. Dia belajar dari situ. Ibu ya, kalau matanya ditutup. Mata ibu ditutup nih, mata bapak ibu ditutup. Ada kotak, sentuh dalamnya. Ada buah jeruk gitu. Ibu gak diberitahu dalamnya apaan. Ibu hanya nyentuh aja, pegang-pegang-pegang. Dari permukaan teksturnya. Ibu gini-giniin, bapak gini-giniin, kretek-kretek. Ini kayaknya buah jeruk deh. Dibuka. Kenapa? Sensory-sensory bapak ibu sudah terintegrasi. Jadi tahu itu jeruk. Mereka gak gitu. Mereka gak tahu ini apaan gitu. Persis kayak dia merabah-rabah ini apa gitu. Nah, oleh karena itu dipertajam sensory tadi, diintegrasikan melalui terapi sensory integrasi. Terapi visual tadi, yang handicap tadi ya. Ditempel di kulkas, bikin jadwal-jadwal visual gitu. Terapi bicara. Ketika dia sudah mulai bisa bicara, tapi artikulasi yang belum jelas-jelas, nah itu baru peran. Terapi bicara di situ. Dibantu dia. Ada masas, latihan meniup, latihan menyedot, terus dimasas. Terapi perilaku. Baru terapi sosial, berteman ya. Oke, slide. Ya, jadi menangani autism itu bukan cuma dokter jiwa, tapi tim. Ada dokter anak juga, ada dokter jiwa juga, ada psikolog klinis juga, ada terapis ya. Terapis juga ikut juga. Jadi tim. Oleh karena itu, memang kita perlu sebuah tim untuk membantu seorang anak. Makin lengkap, makin baik. Kalau dari dokter, biasanya kita akan berikan ini, obat-obatan. Selalu enggak? Enggak juga. Kita enggak berikan obat di bawah 5 tahun. Obat hanya diberikan dalam kondisi pertama di atas 5 tahun. Kedua, membahayakan diri sendiri. Dan orang lain, ngamuk, luar biasa. Marah-marah, enggak tidur-tidur, enggak mau makan. Baru kita bantu dengan obat ya. Ini kerjaan dokter ini. Slide. Intervensi nutrisi. Ada juga bentuk pendekatan namanya intervensi biomedik. Teorinya itu tentang likigat, usus yang bocor, kemudian makanan masuk ke dalam aliran darah, terbawa ke dalam otak, menyebabkan toksin di sana. Pernah dengar pasti ya? Yang akhirnya pengobatannya harus dengan menggunakan apa itu? Anti jamur, kemudian dengan menggunakan prebiotik. itu pendekatan biomedik. Itu juga bagus. Tapi kalau tidak ada tersedia di layanan kesehatan kita saat ini, di kota terdekat kita, ya jangan berarti enggak terapi. Apa yang ada di depan mata yang kita lakukan dulu? Kali ini ahli gizi berperan juga nih ya. Nah ini, diet bebas gluten. Karena protein, alergi susu sapi itu bisa menimbulkan tantrum. Ya benar. Tuh, peptid akan pada pendidik TGSA tidak pati cerna, peptid akan beredar dalam darah. Dalam bentuk ini, sehingga pada reseptor opioid di otak menimbulkan gejala perilaku seperti morfin, waspada alergi, gula sederhana, dan ragi. Slide. Nah, lalu kemudian intervensi bermain. Terapi-terapi okupasi, terapi wicara, kemudian apa tadi itu, ABA tadi itu ya, itu pendekatannya dengan psikolog klinis, pendekatannya dengan terapis ya, terapi wicara, terapis. Jadi kita pakai tim. Tidak bisa dilakukan oleh satu dokter yang sama semua, enggak. Jadi ini satu tim. Oke, slide. Oke, ini terapi bermain ya. terapi bermain itu play terapi penting sekali untuk meningkatkan kemampuan relasi anak dengan orang tua ya, membuat mereka menjadi lebih dekat dengan orang tuanya, mengenal warna, terintegrasi otaknya, dan segala macam, terstimulasi. Oke, slide. Oke, slide aja. Lagi, slide lagi. Lagi. Gimana cara mencegah autisme? Memang tidak ada 100% cara yang mencegah. Tapi poin-poinnya perawatan kehamilan rutin, konsultasi jika minum obat, ibunya epilepsi, minum obat, nanti kejang, ngasih hati. Hindari koho, pengobatan yang baik jika menghidap penyakit otoimun, vaksin campak jerman sebelum kehamilan, hindari paparan berbahaya, asli eksklusif. Oke, ini pesan terakhir ya. Baca baik-baik. Banyak hal kebutuhan kita dapat ditunda, tapi tidak untuk anak-anak autistik. Untuk mereka, kita tidak boleh menunda. Besok, nama mereka adalah hari ini. Ya, saya kira begitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek satu, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Julian. Mungkin kita lanjutkan langsung Dr. Esti. Sudah siap? Silahkan dok. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore. Semoga tidak bosan ya. Coba tarik nafas dulu semuanya. Oke, yuk. Oke, disini saya sebagai dokter gigi, spesialis gigi anak. akan menjelaskan mengenai menjaga kesehatan gigi dan mulut pada anak-anak dengan autistic spectrum syndrome. Nah, disini apakah bapak dan ibu banyak membawa anak-anaknya itu dalam kondisi pergi ke dokter gigi, giginya lagi sakit. Kenapa enggak membawa ke dokter gigi pas kondisinya lagi baik-baik saja? Ya enggak? Karena paling banyak itu pasti datangnya itu dok maaf ini giginya sakit minta tolong banget. Padahal sekarang antriannya udah banyak dan panjang. Ya enggak dokter tarik. Oke, kita lanjut aja ya langsung. Oke, disini ya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, autisme itu ya auto yang berarti artinya dia sendiri. Penderita autisme seakan-akan dia hidup dalam dunianya sendiri. Nah, tadi sudah dijelaskan juga ternyata sekarang trennya mulai makin banyak ya, 1 banding 36. Nah, disini memang saya paling banyak menemui anak-anak dengan autisme ini pada anak laki-laki. Yaitu memang perbandingannya 4 banding 1. Next. Nah, ya tadi sudah dijelaskan ya, disini ada gangguan pada komunikasi, terus interaksi sosial, habis itu gangguan pada perilaku. Nah, dan disini persepsi sensoris. Jadi anak-anak autis ini sangat sensitif. Jadi kalau misalnya datang ke dokter gigi, diajak kenalan tangannya dijulurkan aja tuh, langsung. Lihat dia sekitarnya apa ini ya kan. Nah, terus disini masalah kesehatan gigi dan mulut pada anak ASD ini berhubungan dengan perilakunya. Jadi misalnya dia masih jarang sikat gigi yang rutin dan bersih. Nah, akhirnya menyebabkan gangguan pada keadaan rongga mulutnya. Next. Nah, ya disini ya, ini contohnya. Dia enggak mau bermain sama teman seusianya atau teman-teman yang lainnya, terus dia juga enggak mau berbicara. Tuh, kalau misalnya ke dokter gigi, udah tahu ya, orang dewasa pun kalau misalnya ke dokter gigi dengar suara yang bising aja, agak takut ya langsung cemas. Apalagi dengan anak-anak yang memiliki autisme ini. Nah, apalagi dia sangat sensitif sekali dengan bunyi, terus ada angin dari keluar dari alat gigi itu, dia sangat sensitif itu langsung ada yang mau kabur, buka pintu. Bahkan ada yang kayak manjat dinding kayak spiderman itu ada juga bunda. Ya, oke next. Nah, jadi disini singkat aja ya. Untuk intinya adalah kita menjaga kesehatan gigi anak kita itu paling dasar dulu. Mencegah. Nah, caranya mencegah adalah di mulut itu ada gigi, lidah, gusi, bibir, dan langit-langit. Next. Nah, sama seperti anak yang biasanya pada umumnya, itu juga pada anak-anak autisme itu hanya dasar saja. Yang penting dia harus sehat, harus bersih giginya. Nah, disini biasanya anak dengan ASD itu sangat perlu didampingi oleh orang terdekatnya, orang tua atau walinya. Misalnya nih, ya saya ada menunggu beberapa yang orang tuanya diasuh oleh caregiver ya. Jadi, mbaknya yang selalu nemenin untuk mandi, membersihkan. Nah, itu juga perlu kita intervensi melatih gimana cara membersihkan gigi yang baik dan benar. Nah, disini jadi anak dengan ASD ini sangat keterbatasan dalam motorik halus dan kasarnya. Jadi, kita perlu intervensi di situ. Jadi, anak dengan ASD itu perlu kegiatan rutin dan teratur. Jadi, kalau misalnya memang dia tidak bisa tiba-tiba berubah. Banyak yang ke dokter gigi itu tidak bisa sembarangan langsung masuk, langsung ditindak. Biasanya dengan anak autisme, kalau ke dokter gigi itu biasanya datang dengan pengenalan dulu. Satu, kenalan dengan dokternya. Dua, dengan lingkungan sekitar. Dia itu pasti nanti akan mencerna daerah sekitarnya, lingkungannya. Oh, apa ini? Dia tidak pernah menatap mata. Ya, seperti tadi dijelaskan ya. Dia selalu melihat sekelilingnya. Apa ini? Oh, ini kursi gigi. Oh, itu kaca mulut. Oh, itu kapas. Oh, itu ada alat-alat yang tajam. Dia pasti dengar. Nah, makanya kalau misalnya ada, pasti anak yang dengan ASD, kalau datang ke dokter gigi, kalau disuruh buka mulut. Haa, kalau misalnya saya bilang, hari mau haa. Nanti di rumah itu pasti diulangin. Ayo, sikat gigi deh. Gitu kan sama mamanya. Pasti, haa, hari mau, hari mau, hari mau. Kata mamanya itu pasti diingatnya itu. Karena sebelumnya dia sudah pernah disonding seperti itu. Nah, jadi makanya nanti kalau misalnya memang mau dilatih untuk sikat gigi di rumah, pembersihan gigi di rumah, itu kita bisa menggunakan dengan gambar. Jadi, next, boleh? Ini kita tidak mengharapkan hasilnya ya, tapi kita mengharapkan progres dari anak ASD itu semakin bertambah usianya, semakin dia matang untuk mandiri menjaga kesehatan gigi dan mulutnya. Itu dia. Oke, next. Oke. Baik, terima kasih. Nanti selanjutnya kita bahas diskusi di pertanyaan aja. Mari. Baik, terima kasih dokter Esti. Oke. Tadi itu kan pembahasan ini ya dok ya, masalah gigi ya. Mungkin ada tambahan ya. Kapan sih pertama kali anak-anak itu harus menyikat gigi? Ini jadi ano nih. Oke, jadi kalau misalnya, kan kita gak pernah tahu ya, anak-anak dengan ASD ini kedeteksinya biasanya di atas 2 tahun ya, baru kita bisa mengambil kesimpulan. Nah, jadi kalau misalnya dia, bayi, baru umur 6 bulan sudah tumbuh gigi, atau 4 bulan sudah tumbuh gigi, itu wajib harus sikat gigi. Jadi jangan ditunda, oke, ditetein setiap malam, sepanjang malam, terus lupa dok dibersihkan, nah akhirnya itu nanti akan jadi ada plak putih kayak gitu, nah itu adalah awal mula gigi berlubang. Makanya anak sudah mulai tumbuh gigi, itu wajib harus disikat, walaupun dia baru umur 6 bulan. Tidak terpatok untuk ASD aja ya dok ya, untuk semua anak-anak di berapapun usianya, anak bapak ibu itu tumbuh gigi, biasa ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat, itu sudah harus disikat, walaupun tumbuhnya cuma segini ya dok ya. Betul, itu sudah harus disikat ya bapak ibu. Dan harus pakai pasta gigi berfloran. Pasta gigi berfloran, sesuai takaran yang sudah dokter ST tadi anjurkan. Baik bapak ibu mungkin ini kita masih ada space beberapa menit untuk tanya jawab, bisa yang mau bertanya mungkin bisa angkat tangan, nanti akan didatangi oleh panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi lupa ya dokter yang mengatakan jenis autis, ada tingkatan, kayaknya ibu, iya, ada tingkatan level 1, level 2, dan level 3. Kalau boleh tahu, ibu minta penjelasannya dari level 1, 2, 3 itu seperti apa? Oke, mungkin cuma itu yang bisa saya tanya. Perkenalkan, perkenalkan, ibu. Check. Iya. Maaf tadi ibu siapa namanya? Saya ibu Ernie dari kecamatan Palaran. Oh iya baik. Kebetulan saya menangani sekolah inklusi DSD Negeri 003. Masya Allah, ibu Ernie baik. Silahkan dokter Fitri. Iya, ibu Ernie ya. Oke, jadi kalau kita bicara tentang level keparahan, itu tujuannya adalah menentukan sejauh mana anak itu butuh support ya ibu, tadi yang seperti saya sampaikan. Jadi kalau kita mau menentukannya anak ini sebenarnya termasuk levelnya yang 1, 2, atau 3, itu kita melihat dari kemampuan komunikasinya yang pertama. Jadi kemampuan komunikasinya dan interaksi sosialnya. Kalau level 1 biasanya dia masih bisa interaksi minimal, tapi masih harus didampingi gitu. Kalaupun kita berikan obat-obatan, tadi seperti yang dijelaskan dokter Julian bahwa kita mungkin menargetkan kondisi comorbidnya. Misalnya dia ternyata ada kondisi hiperaktif. Jadi kita mengobati itu hiperaktifnya, obatnya pun untuk hiperaktifnya. Kalau ada gangguan cemas atau depresi, tadi kalau disampaikan dokter Julian, ya itu yang diobatinya. Karena untuk ASD sendiri sebenarnya tidak ada obatnya, obatnya itu adalah terapi. Begitu ya, mudah-mudahan menjawab ya ibu ya. Baik, terima kasih dokter Fitri. Mungkin bapak ibu lain masih ada yang, woi, dari mana ya? Coba panitia, ini coba angkat tangan dulu deh. Dokter Cila mungkin bisa pilih nih yang mana nih. Wih, ini ibunya semangat nih. Ini tadi, ini juga angkat tangan nih di depan ibu yang jilbab hitam. Ini satu sama yang ibu baju coklat tadi ya, satu ya. Oke, yang mana dulu dokter Cila? Oh yang ibu coklat dulu, tunggu sebentar ya ibu ya. Oke ibu silahkan namanya siapa? Mau bertanya di dokter yang mana nih? Berdiri apa duduk nih? Monggo, monggo ya. Yang enak aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ruki, perwakilan dari PLDPI. Yang saya mau tanyakan itu tentang Cilhut Disorder, Cilhut Disintegrasi Disorder dengan ASD. Soalnya yang dialami anak saya itu, dari usia 0 sampai 4 tahun, itu perkembangannya normal seperti anak lain. Bahkan cenderung dia cerdas. Nah tapi setelah umur 4 tahun, kecerdasannya itu menurun. Jadi yang pertama kali saya lihat itu dia bubbling. Padahal dia komunikasi dua arahnya juga sudah bagus. Tapi tiba-tiba bubbling sama flapping. Jadi itu penyebabnya itu apa gitu. Jadi seolah-olah itu kayak ada virus atau apa yang merampas anak saya gitu loh. Terima kasih Ibu. Ini siapa yang mau jawab? Dr. Julian atau Dr. Fitri? Oke, Dr. Julian. Cek. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu ya. Jadi tadi yang ditanyakan oleh Ibu, ketika anak saya 4 tahun ya, Baik, 4 tahun tadinya normal gitu. Terus kok tiba-tiba mengalami kemunduran. Ada suatu kondisi yang disebut sebagai regresi. Tapi kasus itu cukup jarang ya. Tapi regresi itu bisa terjadi. Biasanya sih rentang usianya biasanya sih di 2 tahun. Jadi bagus, normal aja bisa bicara. Terus tiba-tiba di 2 tahun kok tiba-tiba jadi mundur gitu. Kondisi itu bisa sebagai regresi. Itu bisa terjadi walau kejadiannya cukup jarang. Lalu apa yang kita lakukan? Ya memang kita harus screening dulu dengan menggunakan MRI. Ada masalah apa? Apakah memang ada sesuatu di organik di otak gitu ya. Kalau itu sudah di screening dengan baik, ternyata ditemukan ada hal-hal yang memang perlu diobatin. Ya memang harus ditindak. Masalah organiknya tadi. Tetapi untuk kemampuan bicaranya yang hilang itu bagaimana? Ya kita tidak menyerah. Tetap kita ulang lagi. Tetap kita mulai lagi gitu kan ya. Tapi, tetapi biasanya yang sering terjadi regresi itu biasanya ada masalah dulu di organiknya. Jadi perlu berkonsultasi juga dengan ahli saraf biasanya ya. Ahli saraf anak bisa juga. Tapi memang sebelumnya sudah ada autisnya Bu ya? Belum ya? Saat 4 tahun itu ya baru ada autisnya. Kalau di kedokteran jiwa bisa jadi ini suatu masalah gangguan mental organik istilahnya. Makanya kita harus cari tahu sebabnya apa. Karena yang namanya autism itu tidak tiba-tiba muncul gitu saja. Kan mulai kelihatan di usia 6 bulan. Tapi bisa juga regresi tadi. Normal dulu atau mundur. Bisa juga kondisi seperti itu. Ini ranahnya enggak cuma di kedokteran dan kejiwaan. Tetapi di pediatri. Dokter anak pun juga barangkali sering menghadapi hal begini ya. Ada tambahan dari dokter Fitri? Neurodevelopmental. Neurodevelopmental disease. Atau penyakit gangguan perkembangan saraf. Itu selalu akan berkaitan dengan terapi. Jadi kadang-kadang kita enggak perlu pusing dengan apa sih penyebabnya. Diagnosisnya apa gitu. Tapi yang kita perlu pikirkan adalah bagaimana memperbaiki kondisinya saat ini. Tapi tentu harus dipastikan tidak ada kondisi yang lagi ongoing nih bu. Ongoing itu artinya yang masih menggerogoti. Yang membuat dia nanti mungkin akan makin memburuk, makin memburuk, makin memburuk. Tapi kalau memang suatu kondisinya memang sudah tidak ada progres lagi. Memang hilang begitu. Jadi ya terapinya ya sama. Seperti ASD tadi terapi perilaku, terapi sensor integrasi. Kemudian terapi bicara. Kalau saran saya ya seperti tadi dokter Julian. Kita perlu pemeriksaan lebih lanjut. Ya baik tadi mungkin saya tarik kesimpulannya dokter. Untuk anaknya ibu mungkin bisa di screening dulu ya dokter ya. Tadi ada beberapa pemeriksaan pendahulu screening yang MCAT, CARS dan banyak-banyak itu dari dokter Julian. Bisa dibawa ke dokter spesialis jiwa boleh? Ke dokter jiwa boleh? Dokter anak juga bisa ya dok ya screeningnya. Jadi bisa dua itu. Nah kalau mau ketemu dokter Julian sama dokter Fitri bisa ke Mu'is ya ibu ya. Promosi dikit ya. Oke mungkin karena sesi kita sudah habis. Tari mohon maaf Bapak Ibu untuk sesi kita hari ini dibatasi. Kalau misalnya ada pertanyaan yang masih mengganjal. Dan ingin ditanyakan ke spesialis kita. Monggo ke rumah sakit umum daerah Inca Abdul Mu'is sama Rinda. Dan ini ada titipan dari Paniti ya. Katanya peserta binar nih ya dok ya. Ada nanti salah satu kita spin dapet sepeda. Wow siapakah yang beruntung spinnya dari absen ya. Oke bisa mungkin ditampilkan. Wah wih wih sebanyak ya. Eh anu dong ikut ini ya. Aba-aba ya mungkin ya. Lima, empat, tiga, dua, satu, spin. Waduh siapa nih yang dapet sepeda nih pulang-pulang Big Mall nih. Eh siapa ini? Nah siapa nomor 145? Bisa dilihat di absen? Oh enggak ada, oke. Kita spin lagi, oke. Spin kembali. Ya. Iya, ayo, ayo, ayo. Siapa nih? Nomor 15. Siapa namanya? Bisa diserahkan ke saya mungkin? Siapa namanya? Kita cross check dulu ya di absen ya. Atas nama Nabila Apsari. Wah. Ayo, ayo. Ini mode. Oh oke untuk anunya nanti di boothnya Mulees ya mbak ya. Pagihnya disana ya, jangan di saya. Saya enggak bawa sepeda nih ke atas. Kita gotong sama nih dok ya. Dok saya izin berdiri ya. Baik, sudah diundi, sudah dapat hadiah juga. Mungkin closing statement dari Tari adalah salah satu latar belakang dari kami PKRS mengadakan Binar Muis dengan tema ini adalah kami ingin ada keseimbangan antara pendidikan inklusi dengan layanan kesehatan inklusi. Di sini ada Ibu Dokter Stripu Jastuti mungkin ya dok ya. Kita berharap kedepannya Samarinda memiliki pusat layanan kesehatan inklusi seperti kota tetangga kita punya pusat mas khusus ABK. Kenapa tidak di Samarinda kita punya juga ya dok ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya, atas antusiasmenya dan juga selamat kepada para pemenang baik yang mendapatkan souvenir maupun yang dapat sepeda pulang-pulang Big Mall ya. Ini langsung kayu nih, langsung goes. Oke, Tari pamit undur diri, terima kasih sekali lagi atas partisipasinya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa di Binar episode selanjutnya. Luar biasa sekali, terima kasih kami haturkan kepada moderator pada hari ini. Ibu Dr. Gigi Siti Nurwahida bersama dengan juga pembicara kita yang luar biasa. Ibu Dr. Fitri Nurfuraida SPA, Bapak Dr. Julianata Asadi SPKJ dan juga Ibu Tergigi Siti Tuinasari. Buat dokumentasi kita foto bareng lagi boleh ya, berdiri di sebelah sini. Bapak Ibu sekalian kita boleh berdiri sama-sama, kita foto bersama ya. Mohon izin kesediaannya untuk dapat berdiri, kita foto bersama terlebih dahulu. Bersama dengan moderator dan juga pembicara kita pada sore hari ini. Sebelum kita melanjutkan juga, nanti kita akan menjaksikan prosesi penyerahan goodie bag dan juga sertifikat yang mana akan diserahkan kepada moderator dan juga narasumber pada hari ini dan akan langsung diserahkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz, Dr. Osa Rapsodia. Hadirin sekalianlah di penyerahan goodie bag beserta dengan sertifikat yang langsung diserahkan oleh Bapak Dr. Osa Rapsodia bersama dengan Ibu Dr. Puji, disilakan. Penyerahan ini langsung diserahkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz, Bapak Dr. Osa Rapsodia bersama dengan Ibu Dr. Puji, menyerahkan sertifikat serta goodie bag langsung kepada moderator serta pembicara pada hari ini dengan tema Pelayanan Kesehatan Inklusi Untuk Anak Dengan Autism Spectrum Disorder. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Terima kasih. Dari mana, tetap muda kan? Dari mana, tetap muda. Persembahan aja. Baiklah, para pengunjung Big Ball Kota Samarinda bersama dengan masyarakat Kota Samarinda. Setelah ini bersama-sama kita akan menyaksikan persembahan spesial. Yang mana, adik-adik kita yang spesial akan menampilkan karyatari. Karyatari yang mana akan dipersembahkan pada siang hari ini. Bagaimana? Bagaimana sudah siap? Sudah? Luar biasa sekali, semangatnya mana boleh tepuk tangan dulu dong. Inilah dia persembahan spesial adik-adik kita yang spesial. Teman-teman dari ada anak berkebutuhan khusus, berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Terima kasih telah menonton 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 And then Terima kasih telah menonton Tidak menonton Tidak menonton Siku kanannya And then hold And exhale option 1 Gantungkan Tidak menonton Terima kasih telah menonton And then Nama Ayu Bunda Ayu Silah menonton And then Siapa Tidak menonton Dan Namanya di sini Selamat ya Dan Kalau mau menonton Silahkan Dan Langsung Okay Terima kasih Terima kasih Dan Jadi Dan Dan Jadi ada Dan 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 Dan